Buah pisang atau banana pertama kali ditemukan dan diperkenalkan oleh Alexander the Great pada tahun 327 sebelum masehi dan dikembangkan secara meluas oleh rakyat Tiongkok tapi di video kali ini kita bukan bahas secaranya buah tapi kita akan bahas review mobil Civic Banana FD Terima kasih telah menonton Oke sebelum review ini kami mulai kami mau mengucapkan terima kasih buat Bro Calvin salah satu member dari Tuner Auto Club yang sudah minjemin mobilnya untuk kita review dan salah satu Certificate of Appreciation yang dia dapat ini waktu dia di NMAA dia menjadi salah satu top 10 dari konteks mobil tersebut dan sekarang kita akan review semuanya jadi mobil ini merupakan Honda Civic FD tahun 2011 atau benar-benar generasi terakhir dari FD dan yang pastinya mobil ini tidak standar sangat banyak sekali modifikasinya pertama kita lihat dari sini dari depan kita dapat kap mesin yang sudah ada lobongnya dengan honeycomb dan sudah full karbon memang belum dry karbon tapi ya karbon tetap lah mahal oke terus turun sedikit disini kita dapat sebuah grill yang sudah berbahan karbon dan tengah lisnya sudah diganti berbahan bermodel honeycomb dan sebelah kiri kita dapat lampu yang sudah full LED namun sebenarnya modelnya masih mengambil dari standarnya Honda secara model namun secara teknologi dia sudah full LED dan dibawah kita sudah dapat bampar yang full custom memang secara sekilas dia memang seperti mirip dengan model standar dari Civic FD tapi disini dia sudah banyak full customnya dan bagian fog lamp sudah ada customnya dengan tambahan DRL dari LED fog lamp LED di tengah sudah ada intercooler dari HKS dan piping-pipingnya dan dibawah ada lips lagi yang berbahan karbon dan ini sangat-sangat rapi banget kayak smooth gitu tidak ada gelombang-gelombang dari Civic FD ini oke dan sebelum kita masuk ke bagian yang lainnya kita akan review mesinnya dulu dan kita akan buka dari mesin dari Civic FD banana ini dan harus ditancapkan di sebelah sini oke untuk mesin sudah berbahan karbon dan karena di bagian mesin ini banyak sekali modifikasinya jadi aku lebih baik membaca spesifikasi dari paper yang sudah dikasih oke yang pertama pasti mesinnya original ini merupakan mesin standar dari dari Civic FD yaitu K20A yang sudah banyak sekali modifikasinya untuk internal kurang lebihnya masih standar namun di bagian atas ini kita mendapatkan cover dengan bahan dry karbon dari spoon dan untuk headnya dari spoon cupnya dari spoon ini custom untuk cover bagian sini cover dia cover cetak dari original dicetak jadi karbon lalu untuk bagian spoon lagi itu ada di tutupnya sini tutup dari radiator dan cover sebelah sini itu juga spoon dan ada lain lagi yaitu coil sudah diganti blow off by HKS ditambah turbo tapi turbonya belum disebutin dan belum di tuning jadi belum ketemu horsepowernya berapa dan sudah ada open filter by Simota ini jadi modelnya keren banget ya open filter tapi tidak seperti yang lain modelnya seperti ini dan ini berbahan dry karbon lalu blow off HKS, piping, custom piping, turbo intercooler and manifold external wastegate by turbo smart terus exhaust wrap cool it oh ya ada terus volt stabilizer by XC S3 intercooler HKS carbon engine cover carbon echo cover ya jadi echo nya dia masih standar dia belum pakai tambahan echo atau echo modifikasi dan engine bay full repaint berwarna merah jadi eksterior berwarna kuning engine bay nya berwarna merah seperti itu dan memang ya memang diharapkan harusnya dilakukan dyno untuk menemukan horsepower aslinya namun karena si ownernya belum sempat melakukan dyno jadi estimasinya horsepower nya ini sekitar 200 up di bawah 300 kurang lebih 220 katanya dan berarti dari standarnya 158 horsepower itu naik sekitar sekitar 60 horsepower ya dari standarnya kurang lebih 60 sampai 70 horsepower dan untuk newton meternya masih belum ditemukan karena memang pada dasarnya belum di dyno seperti itu dan kita akan tutup bagian mesinnya dan memang oh ya untuk mesinnya memang belum wiretuck karena memang konsepnya tidak seperti itu konsep dari modifikasi mobil ini merupakan konsep mobil stance ya konsep mobil stance dan untuk kelas yang modifikasi diambil adalah kelas tuner bukan player dan kita akan beralih ke bagian atas sedikit di atas ini di luar dari certificate of appreciation kita dapat wiper yang masih standar jadi uniknya Civic FD ini wipernya berada di kiri dan berada di kanan sehingga sehingga hasil dari wipernya ini benar-benar sangat bersih di atasnya sini sudah ada sticker tuner atau klub dari owner mobil ini dan sudah ada tambahan sunroof dan ini bukan sunroof topotan tapi dia beli baru grass dipasang di dalam situ oke lalu kita lanjut ke bagian samping oke kita ke bagian samping dari mobil ini bagian samping dia sudah menggunakan white body di natural ya tapi memang white body bukan body standar dan di bagian situ sudah ada air duct atau air diffuser dan di bawah sini kita sudah dapat ban yang berukuran ukurannya ketutupan guys ukurannya di sini dengan velg velg berukuran ring 18 dan untuk bannya 215-40 R18 dan memang bannya yang dipasang di velg ini sedikit agak narik itu memastikan fitment dan hasil modifikasinya itu sangat manis di sini menggunakan velg dengan nama workmaster S1 3 piece dari Jepang dan untuk ukuran depan dia menggunakan ukuran 9,5 dengan AT-7 dan di dalamnya sudah ada big bracket jadi sebenarnya ini bukan big bracket ya karena ini merupakan rem standar dari Mas Rati tapi rem ini juga berasal atau rebranding dari milik Brembo Brembo GT dengan dengan kapasitas 6 pot seperti itu dan kita akan mundur ke belakang sedikit di sini kita dapat spion yang masih standar namun dicetak dengan karbon kita dapat stiker full original dari Spoon type 1 dan di bagian bawah sini kita dapat side skirt dan juga dapat lift side skirt dari karbon kita mundur ke belakang sedikit kita dapat sebuah karbon karbon handle di sini dia dicetak ya bukan di dobeli doang dan untuk pembukaannya kurang lebihnya engselnya masih standar dan di belakang sini kita dapat full stiker yang sebenarnya pada mulanya stiker ini hanya dipasang untuk mengikuti kontes jadi awal pertama kali mobil ini keluar dari bank kali ini masih polosan berwarna kuning itu nanti kita akan tunjukkan fotonya dan ya dengan stiker dan berbagai macam modifikasinya membuat mobil ini memiliki banyak piala seperti itu dan mundur sedikit kita dapat stikernya petaksi palsu iya dan di sini kita dapat fender yang white body natural dan untuk ukuran velgnya di belakang lebih lebar daripada di depannya untuk belakangnya berukuran 10,5 dengan et-14 dan di dalamnya sudah ada rem yang sama dengan di depan dengan rem Masrati Brembo GT 6 pot dan sudah ada rem parkir kaliper dari Wilwood di sebelah sini keren banget dan untuk ukuran banyak di sini dia menggunakan ukuran 225-40 ZR18 oke sedikit lebih lebar dibandingkan yang di depan terus kita lanjut di bagian belakang di bagian belakang ada air diffuser lagi dan ada air duct lagi dan berbagai macam modifikasi yang ada di belakang oke di bagian belakang kita tidak mendapati antena tapi kita mendapati sebuah fin roof yang terbuat dari karbon turun sedikit kita dapat kaca yang sangat besar standar dan standar ya katanya tidak diganti standar dari Honda ya buat modifikasi kaca ya terus di sini kita dapat sebuah spoiler yang berasal dari Civic FK Type R ya memang ada beberapa kustomisasi seperti di bagian bawah sini ini memastikan bracketnya pas untuk mobil Civic FD ini dan turun sedikit kita di sini dapat logo yang sudah diganti dengan menggunakan logo dari Honda Type R lampu masih standar namun beberapa sudah diganti dengan menggunakan LED seperti lampu rem dan lampu sein dan untuk pintu bagasinya sepertinya tidak bisa dibuka dari belakang jadi slotnya sudah ditutup jadi nanti kita akan minta kuncinya dulu dan di bagian bumper bumper banyak sekali ubahannya banyak sekali kustomisasi seperti white body air duct splitter splitter dan diffuser yang sudah full custom dan menggunakan bahan karbon namun diffusernya di sini dia panjangnya hanya sebatas sampai di muffler dia tidak panjang seperti mobil-mobil racing yang ada di kompetisi lainnya ya biasanya memang diffuser yang proper itu dia sampai seukuran full body dari mobilnya dan di samping kanan dan kiri kita sudah mendapatkan exhaust yang full custom jadi exhaustnya tidak ada brandnya tapi dia fully custom seperti itu dan ya dan kita akan buka bagian bagasinya bagasinya di sini sudah ada peredamnya dan sudah ada covernya lengkap dan di dalamnya sudah ada audio dan sudah ada airsus untuk audio di sini ada 3 way by cello signature 3 cello power amplifier 2 way cello rear dan semua ring-ringnya sudah menggunakan karbon mid carbon mid bus frame dan di sekitar boxnya ini sudah dilabisi dengan Alcantara sweat kalau biasanya kalian lihat sweat itu dilapisi di bagian setir ini dilapisi di bagian audio yes membawa kesan yang sangat mewah dan beberapa di sini sudah ada lampu-lampu LED dan di tengahnya sudah ada airsus by az airsus dia sudah menggunakan airsus dengan 2 titik di depan dan di belakang seperti itu dan penutupan bagasi seperti biasa masih ditutup langsung dengan menggunakan pintunya oke mantap untuk pintunya masih terasa oke dan masih terasa proper seperti standar namun sudah dilengkapi dengan perdam yang proper dan sekarang kita akan lanjut ke bagian interior selamat datang di interior dari Civic FD Part nah dan memang untuk kursi yang kita duduk ini bukanlah kursi yang paling nyaman namun ini kursi yang sangat nyaman ketika anda bergendara dengan sangat kencang dan ya sekarang kita duduk di kursi Bright Japan seri Kuga dan di sini kita sudah dapat 4 titik seatbelt dengan quick release dari Takata dan termasuk seatbeltnya juga ya namun sebenarnya quick release ini dia mampu untuk bisa menampung sampai 5 slot tapi di sini hanya dipakai sampai 4 slot dan kita akan specify per detailnya di bagian belakang ini kita dapat bagian pintu yang sudah dilapis dengan kulit sintetis sweat dan karbon sangat mewah sekali berbeda dibandingkan dengan Civic standar dan ketika disentuh seluruh bagian ini terasa sangat-sangat mewah untuk di bagian pintu untuk motorized window masih normal dan di tengah sini kita mendapatkan sebuah roll bar stainless steel 304 Argon Welding ya dan K bar steel 304 Argon Welding juga dan ada 2 nose yang berfungsi di mobil ini dan untuk di bagian kursi jok jadi bagian depan dan bagian belakang ini dia menggunakan spek yang sedikit berbeda yaitu covernya untuk cover yang di depan dia menggunakan yellow carbon sedangkan yang di belakang dia menggunakan black carbon ya karena tidak terlihat jadi dia tidak membeli yang yellow carbon dan untuk sisanya ini spesifikasinya ada di bagian depan dan overall untuk rasa duduk di mobil ini terasa cukup bukan duduk paling nyaman tapi kalau ketika anda berkendara dengan sangat kencang ini kursinya pasti terasa sangat nyaman untuk bagian kaki di sini kalau kakinya diluruskan kita hanya mendapatkan space 1 cm namun apabila kakinya disenderkan ke kanan dan ke kiri kita masih mendapatkan space 3 cm dan untuk posisi kaki di bawah ini sangat aman sekalipun ada brazier bar ya masih sangat aman seperti itu dan kita akan beralih ke bagian depan quick release nya tinggal dipencet dan kita bisa keluar asik keren sih ya rasanya kita sebagai reviewer mobil perlu juga memiliki mobil yang pakai quick release shield belt selamat datang selamat datang di bagian interior depan dari civic fd banana dan ya specialist nya itu memang berada di depan semuanya oke kita mulai dulu dari beberapa perintilan yang ada di samping-samping kita mulai dari pintu yang tadi aku bilang ini kulit sintetis ternyata ini adalah kulit asli dari inkar interior dan bagian sininya sweat asli juga Alcantara bagian controller disini dikarbonin dan ada logonya Mugen original dan untuk di bagian bawah sini juga sudah dilapisi dengan kulit dan ada beberapa bagian yang tidak menggunakan kulit tapi menggunakan soft touch dari bahan karet ya itu terasa sangat mewah sekali dan di bagian atas kita dapat sebuah headliner berwarna hitam sun visor yang dia sudah tidak bisa dibuka karena ketahan sama dari roll bar ini tapi dia bahannya masih fabric berwarna hitam dan disini kita dapat lampu yang sudah diganti dengan led berwarna putih dan di atasnya sudah ada sunroof dengan merk gold blue dan sekarang kita akan sedikit coba untuk menyalakan sunroofnya wah asik banget ya suaranya ya sekarang kita akan coba membuka sunroofnya dia dibuka pertama cover fabricnya secara manual lalu kita membuka bagian kacanya menggunakan tombol di sini dan ya jika anda bertanya bang kok sunroofnya berada di belakang ya memang sunroof untuk ini ditujukan untuk ketika ownernya ingin melakukan vapor menggunakan vapor jadi asapnya tidak harus membuka window bagian samping dia tinggal menggunakan sunroof dan asapnya akan keluar ke atas seperti itu dan memang apakah sunroof bisa dimajukan ke depan jawabannya bisa tapi sesuai request ownernya dia diletakkan di sini ini letak yang paling aman termasuk juga mengamankan elektronisasi dan sekarang kita akan tutup juga dengan menggunakan tombol di sini dan ya sudah tertutup keren sih ya daripada kalian beli sunroof copotan mending beli original dan baru dan oke kita akan lihat ke bagian depan sini kita dapat mirror yang sudah DNA view bias pun di bawah samping-samping sini kita dapat output twitter dari Cielo oh dari Cielo bukan Cielo dari Cielo dan dashboard sudah dilapisi dengan berbagai macam Alcantara dan Carbon yang dimana ini membawa kesan yang sangat mewah untuk kisinya masih standar dan sangat berfungsi dan di bagian tengah sini sudah menggunakan entertainment system dari Pioneer 5 series ya atau Pioneer 5 series seperti itu dan untuk pengaturan AC dia masih standar dan di bawah sini sudah ada pengaturan air source yang juga bisa diatur melalui tombol di sini tombol wireless dan untuk di sini kita dapat kompartemen penyimpanan yang masih standar knob shifter yang sudah dikarbonin handbrake yang sudah dikarbonin dan di sini kita dapat lagi penyimpanan yang masih standar dan handrest yang sudah berbahan kulit asli dan ada kompartemen penyimpanan di dalamnya dan untuk bagian sini dia memang tidak bisa dibuka karena tertahan dari brazier bar eh kok brazier bar dari strut bar oke roll bar kok brazier bar oke dan di bagian tengah sini di bagian pengemudi kita dapat sebuah stir yang sudah di bahan karbon dan berbahan kulit yang terasa lebih sporty dan lebih nyaman dibandingkan standarnya jauh lebih nyaman dan di tengah situ kita dapat sebuah speedometer RPM dan di atasnya ada speedometer speed dengan kesatuan kilometer per hour dan untuk pengaturan setir pengaturan setir kini kita bisa atur untuk tilt setir tilt setir dan teleskopik dan masih terasa sangat lancar seperti itu ada beberapa bagian yang dimodifikasi dan yang tidak dimodifikasi contohnya salah satunya di bagian transmisi ini kan kontrolnya ya transmisinya dia masih standar menggunakan transmisi dari K20A dan apakah jawabannya mumpuni transmisinya ternyata sangat mumpuni menahan mesin yang sudah diturbohkan unik kerennya di situ dan untuk kursi dia sama seperti yang di belakang dia menggunakan bright dari Jepen dan untuk kursinya di sini mirip dengan yang ada di belakang dia menggunakan bright kuga namun bagian belakangnya sudah menggunakan yellow carbon dan bagian setir sini pedal shiftnya dia menggunakan savanini memang feelnya dia untuk kliknya masih terasa standar karena memang buttonnya standar namun untuk feel menyentuhnya sekarang menjadi lebih sporty dan kita sekarang akan mencoba starter mobil ini pakai tekan rem dan starter dan untuk exhaustnya ini dia ada dua mode dengan menggunakan valstronik jadi dia bisa dibuka dan bisa ditutup pertama kita akan tutup dulu dan ini sekarang mode tertutupnya dan akan kita gas dengan maksimal RPM 2000 dan terasa ada respons dari turbo yang sangat responsif dan juga bisa digas dengan pelan-pelan sekarang kita akan coba dengan model valstronik yang sudah di open oke ini model valstronik yang sudah di open dan kita akan gas sampai maksimal di RPM 2000 ya terasa sedikit lebih mengemuruh dengan sedikit tapi memang sedikit teredam ya karena mobil ini sudah menggunakan turbo namun apabila dia digas dengan RPM lebih tinggi dia pastinya menghasilkan suara yang lebih merdu lagi namun berhubung mobil ini belum di tuning dengan menggunakan eksternal ECU jadi mobil ini masih belum aman untuk digas secara menyeluruh atau secara pol seperti itu dan beberapa bagian yang aku kepo untuk dicoba adalah bagian ersusnya sekarang kita akan coba memompa bagian ersusnya dan memang tergolong tenang untuk sebuah pompa ersus seperti itu dan kontrolnya juga ada di di bagian remote sini jadi kita tidak harus menekannya melalui tombol di dashboard kita juga bisa melalui tombol di sini dan ya sekarang kita akan matikan mesin dari mobil ini dan disini turbo timer nya dia menggunakan HKS dan bisa disetting untuk berapa menit kita mau membiarkan mesin mobil ini menyala mengapa harus menggunakan turbo timer dikarenakan mobil ini sudah menggunakan turbo dan perlu lapisan tambahan untuk memastikan turbo nya tidak kegeringan oli seperti itu oke ya ini sekian dari review Civic FD Banana ini dan untuk kalian ingin modifikasi sampai serupa dengan konsep dari mobil ini yang menggunakan konsep stance ya tentunya kalian harus merogok koche yang sangat banyak dan untuk pengakuan owner nya atau informasi dari owner nya ini mobil ini menghabiskan hingga 500 juta rupiah dan apabila kalian ingin modifikasi yang sama plek seperti ini berarti kalian harus membeli mobil nya dulu seharga 121 juta dan modifikasinya 500 juta ya begitu dan apakah mobil ini worth it atau layak untuk sebagai modifikator dan ya pastinya mobil ini sangat layak karena memperoleh banyak sekali piala dan penghargaan dari berbagai macam kompetisi dari modifikasi salah satunya tentunya yang ada di depan ini dan ya terima kasih sudah tonton video kali ini dan jangan lupa like jangan lupa subscribe dan see you next time terima kasih 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 terima kasih